Baik, kembali lagi di channel kuihistorik, apa kabar teman-teman semuanya, yang jelas dalam keadaan sehat ya, mari kita simak informasi sebagai berikut Revisi undang-undang ASN tak kunjung selesai, PKN sebut pendataan tenaga honorer bermasalah Baik, kembali lagi di channel kuihistorik, pada kesempatan kali ini, kita akan memberikan informasi update, informasi terbaru seputar tenaga honorer Informasi ini kami kutip dari laman website kompas.com, informasinya yaitu, Revisi undang-undang ASN tak kunjung selesai, PKN sebut pendataan tenaga honorer bermasalah Simak informasinya baik-baik Jakarta kompas.com, Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengungkapkan lambannya proses revisi undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara atau UUSN karena pendataan tenaga honorer bermasalah Ia mengatakan proses tersebut terkendala karena tak sinkronnya kinerja pemerintah pusat dengan pemerintah daerah Padahal, DPR ingin revisi UUSN bisa menyelesaikan persoalan banyak tenaga honorer di berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah Problemnya itu sering ada miskoordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah Prediksi awal, jumlah tenaga honorer itu semua 800 ribuan Kita catat waktu itu Ujar Doli dalam rapat dengar pendapat dengan Forum Non-ASN Jawa Tengah di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa 31 Januari 2023 Ia menuturkan, Kementerian Pendayakunaan Aparatu Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB telah melakukan pendataan Mulanya diperkirakan tenaga honorer yang belum terdaftar adalah 500 ribuan orang Kemudian bertambah menjadi 800 ribuan orang Akhirnya, setelah didata lagi, jumlah tenaga honorer dari semua kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah mencapai 2.421.100 Ternyata sudah dimasukkan segitu banyak pun masih ada yang tidak terdata Coba bayangkan ujar dia Ia menyatakan pembahasan revisi undang-undang ASN sudah melewati 4 kali masa sidang Komisi 2 pun mendorong agar DPR membentuk panitia khusus atau pansus untuk membahasnya Kenapa dibentuk pansus? Supaya ini lebih serius Supaya pemerintah memberhentikan secara serius ucap dia Demikian informasi yang bisa kami share Semoga bermanfaat, tetap semangat dan optimis Terima kasih atas perhatiannya See you next time Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton